Hai Hai selamat datang di channel moviefreak video kali ini segmen khusus untuk membahas beberapa adegan dan ending sebuah film dan film yang akan kita bahas adalah film the medium film yang baru dirilis ini mungkin dari kalian sudah ada yang nonton dan mungkin sebagian dari kalian juga masih ada yang bingung dan bertanya-tanya karena di beberapa adegan dalam film banyak yang membuat kita bingung nah sebelum masuk ke pembahasan buat kalian yang belum nonton filmnya aku saranin buat tonton dulu agar bisa relate sama topik kita kali ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian Oke semua yang gue bahas disini murni dari itu pendapat dan kesimpulan gue sendiri dan kalau kalian punya pendapat sendiri untuk menjelaskan film ini bisa kalian share di kolom komentar yang pertama kenapa bisa sampai Ming yang menjadi korban bukan ibu atau pamannya yang menerima kutukan karena si Ming merupakan garis keturunan terakhir dan terbunda dari keluarga mereka keluarga mereka akan dikutuk atau disantet sama korban pembantaian dari leluhur ayah Ming nah kemungkinan juga kakaknya si Ming yang bernama Mike itu sebenarnya kena duluan sebelum Ming karena dia juga enggak kuat maka berakhirlah dia gantung diri di pohon karena Mike bunuh diri barulah kutukannya beralih ke Ming apalagi setelah si Ming jelas-jelas menolak dewa bayan sama kayak ibunya dulu yang kedua hubungan mimpi Ming dan terpegalnya kepala patung dewa bayan kalian ingat pernyataan Ming tentang mimpinya dalam mimpi Ming dia melihat sosok laki-laki bertato membawa parang dengan ropi tradisional berwarna merah dan juga tanah penuh darah dengan kepala seseorang terpenggal kepala di mimpi itu ngajak dia bicara tapi suaranya enggak bisa kedengeran Oke sampai situ paham gimana kalau ternyata kepala yang terpenggal dan ngajak bicara si Ming dalam mimpi itu adalah Dewa bayan kalau menurut pendapat gue itu merupakan gambaran didalam tubuh Ming yang terdapat dua Dewa yaitu Dewa jahat yang berwujud laki-laki bertato yang merupakan iblis dari bentuk kutukan keluarga willow dan satunya Dewa baik yaitu Dewa bayan yang ingin melindungi si Ming tetapi iblis tersebut dapat membunuh Dewa bayan yang ingin melekat kepada diri Ming dikarenakan Ming yang menolak keberadaannya sama seperti iblisnya dulu sehingga melemahkan Dewa bayan yang ingin melindunginya karena itulah patung Dewa bayan di gunung diberlihatkan terpenggal di kepala sama dengan yang terjadi di mimpinya yang ketiga kenapa saat ritual yang dibawa malah Noe bukannya Ming yang paling masuk akal sih menurut gue ya karena si dukun nggak mau sampai tubuhnya Ming yang malah hancur kan ibunya si Noe kan pernah bilang juga kalau dia rela mati demi anaknya nah ritualnya itu mengeluarkan iblis tersebut melalui media tubuhnya si Noe karena Noe dulu juga nolak Dewa bayan ada kemungkinan dia bisa menjadi pemancing buat para iblis yang masuk ke dalam tubuh Ming beralih ke Noe makanya Ming disegel di kamar dan para iblis ikut ketumbuh Noe lalu saat mengeluarkan semua iblis ke dalam gucci kan si Ming sempet bicara normal di kamarnya nah kemungkinan besar sebenarnya si Ming udah nggak kerasukan lagi akan tetapi para iblis tersebut malah merasuki dukun dan dia dibunuh untuk menghancurkan gucci nya pas gucci nya udah hancur dalam film kan sim langsung balik ke kamar Ming dan langsung ngeluarkan suara bayi nah momennya itu pas banget sama hancurnya gucci yang berarti si iblis sukses balik lagi keempat Kenapa para kameramen nggak terasukan kalau nggak salah baru film ini dayang kameramennya nggak selamat biasanya sih yang megang kamera pasti selamat tapi di film ini dari awal film kita merasa hanya ada satu kameramen ternyata di scene saat masang CCTV ada dua sosok kameramen yang terlihat tapi pasit akhir barulah jumlah kameramen sebenarnya kelihatan yaitu lima orang ya walaupun mati semua juga sih Oke mungkin kalian lagi merasa aneh kan ya Kenapa para kameramen gak ada yang kerasukan padahal semua orang kecuali kameramen kerasukan kalau menurut gue sih karena para kameramen bukan bagian dari ritual yang terjadi berbeda dengan para murid yang ikut melakukan ritual mereka murti hanya melakukan dokumentasi tanpa adanya ikut angel dari ritual tersebut ya jadinya nggak kerasukan deh lima gagalnya ritual dan keraguan name ini merasa kalau dia tak mampu mengatasinya walau menggunakan ritual yang bagaimanapun kalau menurut gue sih karena Dewa bayan sudah nggak ada di tubuh name Dewa bayan kemungkinan sudah melekat di tubuh ping tapi berhasil dibunuh sama iblis dari kutukan sehingga enggak ada lagi yang bisa ngelindungin keluarganya sininkan selama ini hanya berlindung sama Dewa bayan kalau Dewa aja bisa mati ngelawan iblis tersebut apalagi ini manusia biasa apalagi harus melawan dua sakit sekaligus keenam penyebab nih meninggal ini merupakan tanda tanya besar Nah kalau kita pikirkan lagi karena Dewa bayan yang sudah nggak ada lagi nempel bersama name otomatis kan enggak ada yang melindungi dia dong nah kematian ini yang tiba-tiba menurut gue dikarenakan kutukan lain Iya kutukan lain ingat scene saat Ming bakar ibunya kan di sana ada boneka yang kelihatan kayak boneka santet di badan boneka tersebut bertuliskan nama keluarga dari name jadi selama ini ada dua santet yang aktif dengan matinya Dewa bayan kutukan tersebut barulah bisa menyerang mereka sekarang siapa yang nyantet dalam film kan dikatakan kalau ayah Ming membakar gedung untuk asuransi nah lokasinya ini kan sama dengan kejadian tersebut karena gedungnya itu kayak habis terbakar dan Ming juga ditemuinnya di sana kemungkinan ada keluarga atau korban dari ayahnya ini yang juga kesel sama keluarganya terus disantet dan kena semua ya mungkin itu aja dari dari gue semua persimpulan merupakan murni dari pendapat gue kalau mau ada yang menambahkan atau pendapat sendiri bisa kalian seti kolom komentar juga kalau masih ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar juga semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian Oke like aja kalau suka dislike kalau nggak suka yang penting subscribe kita jumpa lagi di next video Terima kasih abone ol